Kementerian Pertahanan Rusia kembali merilis video terbaru pada tanggal 17 Agustus tahun 2024. Dalam serangan terbaru yang dilancarkan tersebut, pihak Kementerian Pertahanan Rusia membagikan momen detik-detik jet tempur Su-34 menampol posisi konvoy logistik pasukan Ukraina Mamamia Lesatos yang di dalam keterangan pihak Rusia berada di perbatasan kurs. Tampak dalam video, jet tempur Su-34 yang telah dilengkapi dengan amunisi udara ke darat jenis FAB 3000 lepas landas dari pangkalan. Menuju titik koordinat, sesuai dengan laporan intelijen. Pilot Su-34 lalu mengunci titik serangan. Tidak butuh waktu lama, sambil mengucap bismillah. Pilot lalu melemparkan beberapa FAB seberat 3 ton ke titik pasukan janda bolong Ukraina berada. Alhasil, konvoy logistik dan sembako yang terdiri dari MRAP dan juga tank Sadako NATO milik Ukraina, menjadi besi rongsokan berpresisi tinggi dalam serangan tersebut. Seperti disebutkan dalam unggahan, awak Su-34 menghancurkan konsentrasi personel dan peralatan militer angkatan bersenjata Ukraina di wilayah perbatasan wilayah Kurs. Serangan itu dilakukan terhadap sasaran pengintaian bandot dengan bom udara yang dilengkapi dengan modul perencanaan dan koreksi universal. Bayangkan bro, sejumlah analis militer Barat menyebutkan, bahwa Ukraina mengirimkan banyak calon jenazah ke wilayah Kurs. Bukan saja pasukan, kendaraan odong-odong buatan Barat juga berleyak di Kurs saat ini. Namun dibalik itu, pihak Ukraina tidak memikirkan, bahwa menurut laporan terkini, akibat aksi yang dipaksakan, pergerakan pasukan Rusia di wilayah Donbas semakin jauh ke depan. Atau dengan kata lain, analisis militer Barat ingin memberi pesan pada Ukraina. Bahwa jika serangan ke Kurs gagal dan dapat dipukul mundur, maka Donbas akan menjadi wilayah berikutnya yang berada di bawah kaki Rusia. Bergerak ke arah lainnya, Dalam video yang juga baru saja dirilis Kementerian Pertahanan Rusia pada tanggal 17 Agustus tahun 2024, pihak Rusia juga sukses menempeleng satu ekor jet tempur berjenis kelamin Su-24. Dari rekaman tersebut kita dapat melihat, detik-detik penghancuran pesawat angkatan bersenjata Ukraina di lapangan terbang Nyeper di wilayahnya Propetros. Tampak dalam video, Di lokasi ini pihak janda bolong Ukraina awalnya ingin menerbangkan jet tempur tersebut. Namun sayang seribu sayang, malang tak dapat dihindar untuk tak bisa diraih. Satu serangan berpresisi tinggi dari Bang Iskander langsung mencium jet tempur tersebut hingga impotensi. Seperti disebutkan dalam unggahan, awak Iskander MOTRK Rusia melancarkan serangan rudal di tempat parkir pesawat sementara pembom Su-24 Angkatan Bersenjata Ukraina yang sedang memasang rudal jelajah Stromsado. Akibat serangan rudal tersebut, pembom Su-24 milik Angkatan Bersenjata Ukraina hancur total, serta senjata pesawat yang disiapkan akhirnya ditangguhkan. Terima kasih telah menonton!